Allah ini mahasuci dari tempat memang dalilnya kot'i Tidak bisa dibantah kalau baginda ini mahasuci dari tempat Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran Al-Hayyul Qayyum Al-Qayyum hanya Allah yang maha mengatur Berarti Allah tidak diatur Di dalam Al-Quran Allahus-Shamad Hanya Allah tempat bersandar Berarti selain Allah tidak bersandar Karena Allah tempat bersandar Mustahil Allah bertempat pada arash Dalam Al-Quran ada ayat Hual awalu wal akhir Hanya Allah lah yang maha awal Yang dimaksud maha awal Wujudnya Allah tidak ada permulaannya Allah itu ada sebelum ada langit Sebelum ada arash sebelum ada tempat Sebelum ada tempat Sebelum ada langit Sebelum ada arash Allah tidak bertempat Berarti setelah benda-benda itu tercipta Allah tidak bertempat Mengapa Allah tidak berubah? Berubah itu adalah sifatnya makhluk Itu dari Al-Quran Jadi bagaimanapun Dalil itu tidak bisa di Hadith jariyah ini Tidak bisa menjadi dalil Kalaupun ini dipaksa-paksakan Wahhabi kalau di dalam Al-Quran Dalilnya yang pertama Ar-Rahmanu alala arash istawa Allah beristiwa pada arash Cara menolaknya Istawa ini Lafad mushtarab Bukan lafad nas Maknanya ada 15 Karena itu tidak bisa ditentukan Pada makna bertempat Karena maknanya 15 Itu yang pertama Yang kedua Kalau dipaksa-paksakan Akan bertentangan dengan ayat lain Yang memberikan kesan Allah tidak di langit Di arash Contoh Allah bersama kamu Dimanapun kamu berada Sekarang kita ada di mana Di rumah Habib Abdullah kan Apa Tuhan ada di sini Katanya ada di arash Tapi kok ada di sini Oleh wahhabi di ta'wil Yang dimaksud bersama kamu Allah tahu dimanapun kamu berada Jawaban kita Istawa juga di ta'wil dong Kalau wahhabi di ta'wil Maka ini di ta'wil Karena sama-sama mutasyabihat Jadi banyak ya Atau ayat lain Wasjud waqatarib Bersujudlah kamu Dan mendekatlah Lah Orang bersujud itu Dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat Suruh bersujud Oh bukan Yang dimaksud dekat di sini Dekat secara ruhani Dekat secara hati Bukan dekat secara kebendaan Just money Bukan Dita'wil lagi Kalau tidak di ta'wil bahaya Makanya istawa di ta'wil Wasjud waqatarib juga di ta'wil Nah Berarti istawa Wasjud waqatarib Wahwa ma'akum semuanya mutasyabihat Karena mutasyabihat Maka maknanya harus merujuk kepada yang muhkamat Yang muhkamat yang mana? Laisa kamith lihi Syai' Kulhu wallahu ahad Allahus samad Lam yalit walam yulat Walam yakullahu kufwan ahad Ini yang muhkamat Mengapa yang muhkamat Ayat ini diturunkan Untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Istawa bukan sifat Allah Ahlul Ahwa Ahlul Batil Ahlul Ta'wil Di dalam mereka menetapkan sifat-sifat Allah Mereka menempuh dengan jalur Pertama At-Tamthil Kemudian At-Ta'atil Kemudian At-Tahrif Apa maksudnya? Ketika mereka mendengar Satu sifat dari sifat Allah Allah beristiwa Langsung mereka permisalkan dengan makhluk Ini namanya Pak? Tamthil Kenapa mereka permisalkan dengan makhluk? Kalau Allah itu bertempat Berarti Allah itu butuh kepada tempat Berarti yang ditempati lebih besar dari Allah Kan itu yang mereka pahami Tamthil gak ini? Tamthil dengan makhluk Setelah mereka tamthil Kemudian mereka ta'atil Oh gak mungkin Maha Allah itu butuhkan tempat Gak mungkin tempat itu lebih besar dari Allah Berarti apa? Bukan istiwa Ditaktil Nah bagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan istiwa? Maksudnya Dengan ditahrif Menguasai Faham? Faham? Jadi lalu nyertamthil dulu Kemudian ta'atil Kemudian Tahrif Faham disini? Ada pun Ahlus Sunnah Ya Di dalam menetapkan sifat Allah Tasbit Kemudian Tanzih Apa itu tasbit? Apa yang datang dari Allah? Allah mengkhobarkan Allah beristiwa di atas aras Tasbit Nusbituhu Kita tetapkan Allah beristiwa di atas aras Kemudian apa? Tanzih Disucikan Istiwanya Allah Beda dengan istiwanya Makhluk Bisa difahami? Ini toriqohnya Nah Dari apa sisi Yang Keterkaitan dari soal Iya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika beristiwa di atas arasnya Kita katakan Allah gak butuh kepada tempat Allah gak butuh kepada tempat Wai manusia Sesungguhnya kalian semua itu Fakir kepada Allah Kalian semua butuh sama Allah Gak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah Walaupun malaikat Jibril Diutus oleh Allah Untuk menyampaikan wahyu Beliau juga butuh kepada Allah Begitu juga malaikatnya menurunkan hujan Walaupun ditugaskan oleh Allah Untuk menurunkan hujan Allah gak butuh sama dia Untuk menurunkan hujan Tapi dia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa difahami? Nah ketika kita mengatakan Allah tidak butuh kepada arasnya Kira-kira perlu gak ditanya Dimana Allah sebelum diciptakan aras Perlu gak ditanya? Gak perlu ditanya Karena Allah gak butuh Beda sama kita manusia Kita ketika kita tinggal di sebuah rumah Kita butuh dengan rumah Rumah itu lebih besar dari kita Nah misalnya Kamu sebelum tinggal di Bandacah Dimana kamu tinggal? Oh saya tinggal disana di Langsa Oh saya tinggal disana di Medan Oh saya tinggal di Luksemowe Kenapa harus kita tanya? Karena dia butuh sama rumah Boleh kita tanya? Lah Allah gak butuh sama aras Ngapain yang ditanya? Dimana aras? Dimana Allah sebelum Allah ciptakan aras? Karena Allah gak butuh sama itu semuanya Kecuali kita katakan Allah butuh kali sama aras Boleh yang ditanya? Dimana Allah Sebelum diciptakan aras? Masalahnya Allah gak butuh sama aras Ketika Allah gak butuh sama aras Yang gak perlu ditanya Dimana? Aras Bisa difahami? Sebagaimana gak perlu kita tanya Ya kenapa? Untuk apa Allah Utus Jibril untuk menurunkan huayu Kenapa gak disampaikan sendiri sama Allah? Apakah Allah butuh kepada malaikat Jibril? Allah gak butuh sama malaikat Jibril Allah menugaskan Malaikat-malaikat penjaga surga Malaikat-malaikat penjaga neraka Apakah maknanya Allah butuh kepada mereka? Gak butuh Allah bisa mengatur alam semesta ini semuanya Tanpa malaikat Jibril Allah bisa mengutus Rasul Tanpa malaikat menurunkan hujan Allah bisa menurunkan hujan Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menugaskan mereka La yus'alu amma yaf'alu Wahum yus'alud Tidak ditanya Allah Apa yang Allah lakukan? Karena Allah itu zat yang mahasempurna Allah itu fa'alu lima yurid Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan Wahum yus'alun Tapi mereka lah yang ditanya Kita yang ditanya Karena kita manusia yang berkurang Manusia yang punya nafsu Manusia yang punya syahwat Manusia yang punya kejahilan Kita yang ditanya Kenapa ente begini? Kenapa ente begini? Kenapa kamu begini? Faham disini? Ada pun Allah La yus'alu amma yaf'alu Tidak ditanya Apa yang dilakukan oleh Allah Karena Allah itu zat yang mahasempurna Fa'alu lima yurid Bisa difahami ya? Sebagaimana juga orang bertanya Laka Allah seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Turun ke sepertiga dunia Nanti di Amerika ini malam Nanti disini siang Nanti Allah turun-turun terus Nanti pikir Allah itu sebesar pesawat apa? Antara langit pertama Antara bumi dengan langit pertama Diibaratkan dalam hadith Seperti sebiji kelereng Kelereng itu adalah bumi Padang pasir yang begitu luas Itu langit pertama Antara langit pertama dengan langit kedua demikian Langit ketiga dengan langit keempat Kedemikian Langit keempat ke langit kelima demikian Iya Dan seterusnya dan diatasnya adalah Arasnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi Dan Allah diatas aras Perlu ngain tetanya Disini kan malam nanti disana siang Kenapa mereka bertanya Dengan pertanyaan seperti ini Karena dia khayalkan Allah itu seperti Makhluk ditampil dulu Bisa difahami Ialah kesalahan mereka Satu kesalahan melahirkan kesalahan-kesalahan yang banyak Satu kesesatan memunculkan kesesatan yang lebih besar daripada itu Bisa difahami Ada pun kita Mengatakan apa? Allah itu adalah Zat yang sempurna Ya Dan terkadang akal kita Tidak sampai untuk memahaminya Jangankan kita memahami Daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ruh yang ada di badan kita Sering saya ingatkan Allah katakan dalam Al-Quran Ditanya kepada engkau tentang Ruh Dan katakanlah Ruh itu merupakan perkara Yang Allah hanya memberikan sedikit saja dari ilmu Ada yang tahu gak manusia hari ini Manusia bisa ronsen badan orang Bisa tahu semuanya dia Ini begini, ini begini Masuk, ini begini Uratnya begini Darahnya jalan begini Tahu gak Ruh itu tempatnya dimana? Di lutut, di hidung, di jempol, di hati, di kepala Dimana Ruh? Ada gak Ruh itu? Ada, dimana tempatnya? Warnanya apa? Baunya gimana? Beratnya berapa? Ada yang tahu? Itu makhluk yang ada di badan kita Lengket sama kita ini Ada dia di sini Gak tahu kita Kenapa? Karena Allah telah mengatakan Yes'aluna ka'anir ruh Mereka bertanya kepadamu tentang Ruh Tidaklah Allah memberikan ilmunya Kecuali sedikit saja Alah ente yang mau bicara tentang Allah? Hah? Sesuatu yang di badan ente aja Ini gak ngerti Tidaklah 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 Tidaklah